Halo semuanya balik lagi sama kita cucu rutut Halo Stella Halo Halo kak salam kenal Salam kenal kak Stella Salam kenal guys Bergabung ya kak Bergabung Dimulai dari nol lagi ya kak Kakak jadi intern lagi Kakak perkenalan gak sih kak Perkenalan dulu dong orang baru Jadi dia ospek begini gue jadi ini adalah video pertama di tahun 2024 buat channel Cucurutut by the way Happy New years buat semuanya selamat tahun baru berhubung kita tahun baru kita ngebahas seputar tahun baru jadi kita bakal ngebahas baru tanggal tiga iya kan pas justru kan kita mau bahas resolusi-resolusi tahun 2020 dan pasti adalah kalian punya resolusi tapi sebelum kita bahas resolusi kita recap dulu 2023 kita recap apa aja sih achievement atau resolusi kalian pasti tahun 2023 yang udah kalian dapetin gitu apa yang gak kalian dapetin apa yang kalian sesalin lah di tahun 2023 ini kita kita bahas lebih personal disini boleh boleh kita bahas dari orang baru dulu ya coba boleh setelah coba di tahun 2023 ini apa aja menurut lo yang udah dapetin nih resolusi apa yang yang udah lo menurut lo oh di tahun 2023 ini gua berhasil nih ngedapetin resolusi ini gitu nggak ada lagi apa kok nggak ada yang lo harapin di tahun 2023 apa deh tapi nggak tercapai aja gitu itu masih sama gua gua targetin apa kan mobil kan lumayan belum tercapai aja cuma ya ya nggak papa kalau yang gua sesalin tidak ada hidup tidak perlu disesali bahwa kelaas banget tidak boleh hidup dalam penyesalan kelaas kelaas kita W aja nanti ya kelaas si dewasa ya abis balik nih pencerahannya tinggi banget loh udah nggak ada resolusi gua bener nggak ada resolusi cuma nggak dapet aja gitu enggak menjalani hidup aja gua lagi setengah tahun gua subaton itu pencapaian itu pencapaian loh sebuah pencapaian loh uang lah berarti iya itu doang secara ekonomi oke lah ya ya secara ekonomi oke cuma kalau untuk barang atau apa nggak gua belum kepuasan diri sendiri nggak ada ya nggak ada gua flat abis 2023 gua berasa cepet banget pokoknya gua malah merasa lama banget sih tapi nggak apa-apa nggak apa-apa beda orang beda persepsi betul banget oke coba Norman kawan Norman waduh apa ya aja 2023 lupa gua iya kenapa susah ya gua juga bikin gua susah kaget kayaknya padahal harusnya gobrol santai ya gobrol santai tapi untuk 2023 kalian nggak flat nggak gua gua seru malah 2023 menurut gua maraton Netflix nggak juga ada lah ada ada beberapa hal yang bikin gua happy lah doa norwanya hmmm ntar recap 2023 lu gimana 2023 gua apa ya anjir ya setahun dah sama tasnya nggak apa-apa small decision big decision tuh nggak apa-apa yang sesuatu yang lo decision yang lo pilih ternyata ini wah bagus banget nih di 2023 ini gitu nggak salah gua ngambil oke ya oke susah banget ya akhirnya berat banget ya iya jalan-jalan iya jalan-jalan jalan-jalan honeymoon akhirnya honeymoon kan 2023 iya akhirnya honeymoon sih betul tuh apa lagi ya secara ekonomi oke lah ya secara ekonomi gini-gini aja bang aku mau terus gak berkurangan gak berkurangan sama lah ya sama lah ya iya aman host mulai ketar-ketir enggak sih dia host mulai ketir-ketir enggak galau ya gue juga pengen mau bantuin tapi emang susah anjir keringet-ingin oh udah begini nih tahun ini belum kayaknya enggak ada nih keteknya udah basah ya bang terus mulai anjutan-anjutan aduh gatel gue aja dia nih enggak tahu gue anjir beneran dasarnya mungkin orang yang ngeliat kalau lebih tahu daripada gue sendiri lu harus siapin yang banyak sih der coba deh eh der bantu gue dong der tolong please minimal 10 deh lu sebutin pasti udah kayak lagi senyum-senyum tapi kayak mikir enggak apa yang simple-simple aja enggak gue mau santai gue obrol santai aja 2023 gue cukup menarik sih menurut gue enggak gitu dong gila oke oh my best friend banget deh kayak banyak apa ya gue berasa enggak yang pertama 2023 gue tiba-tiba berasa kayak time skip sih karena dari enggak tahu dari dari gue sekolah kali ya udah kayak nge-youtube apa kayak udah kerja-kerja-kerja terus tiba-tiba tahun 2023 gue berasa kayak uih gue udah kayak summer nih gitu iya kayak kurang kurang kayaknya kurang main-main sama temen yang kayak gitu-gitu loh waktu-waktu gitu makanya tahun-tahun ini gue banyak coba hal-hal baru juga sih apa aja tuh hal-hal baru yang lo cobain kayaknya gue tahu maksudnya bukan dong maksudnya main golf ya gak der maksudnya main golf oke kayak ya main-main sama temen gitulah misalnya kayak main main sama gue ya salah lagi ya main sama lo waktu climbing gitu-gitu kayak gitu-gitunya sih jadi lebih banyakin waktu ya begitu main badminton simple-simple aja sih sebenarnya sih yang sebelumnya kayak gak ada tuh gitu-gitunya lebih kayak kerja-kerja-kerja terus gatel mulut gue berarti lebih banyak ini gak dipasih gue lebih gatel soalnya ya gak ya sama karena gue sindikat utama ya jangan iya mah 2023 menarik juga soalnya banyak-banyak olahraga lo ya olahraga apa yang udah lo dapetin nih oh ya itu daftar gym daftar gym kan bahkan lo nge-jim bukan dari 2023 doa tapi ini baru start lagi kan 2023 baru start lagi tadinya covid kan gak nge-jim oh sama berarti ya semua nge-jim ya wall climbing badminton tenis bowling panahan ya gue coba-coba semua atlet aja panahan eh gue mau tuh panahan diving gue belum diving belum coba ada lagi gak? ada lagi gak? olahraga apa lagi? tenis? tenis? oh iya tenis tahun ini juga tenis apalagi ya ton? gak tau kerjaan kerjaan gimana kerjaan kerjaan oke oh iya tahun ini gue apa simba gaming jadi ke PT juga tahun ini wuhh nambah masalah baru sih jadi panik iya iya betul saya ngerti kok ngerti merusin PT itu gila emang terus oh tahun ini juga percintaan weh asmara gimana asmara iya sama lah kayak lu lah kita kan ha? enggak gua gua mah biasa aja nyari nomor nadi iya gue nyari sama devin kayaknya buset oh devin diem-diem gitu buset belum giliran dia ya lu full jomblo ya 2023 ini? enggak 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 kan rungkat awal-awal berapa yang rungkat kalau gitu bang tahun 2023 bang ah yang rungkat udah satu doang satu doang aduh wah terus abis itu ya perjalanan kenal-kenal orang kayak gitu ya kenal banyak orang baru ya berarti sempet di fase hati gua kayak keras wisi itu ini gua ini rasa baru berapa bulan hati gua kayak gak bisa ada perasaan lagi tuh ya saat ini gua baru berasa kok gua merinding loh iya 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 gila loh mati rasa mati rasa gitu biasa kan orang-orang ngomong gitu gua gak pernah paham maksudnya terus apa yang lo lakuin pas lo mati rasa mencari tau kenapa kan gua bingung kemana tuh betapa agak lah yaudah jalan hidup aja jalan hidup tiba-tiba yaudah pelan-pelan apalagi ya gua udah kenal-kenal berapa banyak cewek di tahun 2023 kenal apa berteman gua pengen tau nih kan katanya berapa banyak kan katanya katanya lu setiap minggu ketemuan mulu nih sama cewek baru di cewek waduh bosen setiap minggu setiap minggu anjing bosen gak tau dia bro gak bukan bosen kenalan baru terus sama-sama capek loh loh kan loh kata kata-kata lulu pernah cerita sama gua abis kenalan nih berapa nih langsung aja ketemu lu udah berapa banyak dari cewek ini enggak lah gak banyak awal-awal doang kali yang masih niat lama-lama kan udah males ya bosen kan kayak 20-an aja 20-an aja 20-an aja ketemu gak ada lah gak ada gua gak segila lu gua gak bosan 19 gak tahu berapa ya gak tahu kayak 10 kali gak segila itu juga lu banyak loh 10 termasuk termasuk gila loh cuma ya gak apa-apa lah namanya juga nyoba sebulan sekali loh sebulan sekali loh anggapannya lu kan gitu banyak udah ketemu hilang liba-liba kan hilangnya gitu aja lama-lama udah bosen banget keluar makan di blok gitu iiii 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 ada dong pasti ada dong ya wajar kan baru kenal ya lebih banyak ceweknya yang nge-ghosting ya hmm 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 mikirnya kenapa gak apa-apa gua lebih banyak ceweknya yang nge-ghosting gua oh santai apalagi ya 2023 gak ada sih oke udah deh ada yang lo sesalin gak ada yang lo sesalin gak gak ada sih gua sama kayak adik stella satu ini gua gak mau menyesali apapun lah no regrets ya pelajaran bro iiii jadikan pelajaran bagus nih hah bagus stella bagus bagus eh coba bapak kita adepin anjay gimana lu boleh ngomong yaudah udah nahan nih dia mau ngomong gak apa-apa ngomong aja bapak nih bro bapak nih bro ngajepa iyaloh gak enak kan saya lagi mau ngomong panjang yang deret mana ada lah gimana saya saya tahun ini yang paling berkesan saya 1 juta akhirnya penantian lama akhirnya tercapai juga kongres kongres 1 juta subscriber guys ya jadi itu doang sih dapetnya pas akhir desember juga ya 18 Desember kayak gue ngecek 100 ribu gue tuh di bulan Desember juga 7 tahun yang lalu jadi kayak nyampe milestone-nya bulan Desember lagi tiap akhir tahun gitu loh jadi kayak wih mantep 7 tahun nah ini dari 100 ribu sejuta lama banget bilang astagfirullah kalau dapet 100 ribu dalam setahun ya lebih dong kan kalau 7 tahun dari 100 ke ini kan 900 ribu dapetnya 150 ribu lah 130 ribu ya kurang lebih segitulah ini setahun dapet 130 ribuan tapi sebenernya gak selalu kayak gitu sih kan sempet kebus banyak di mong'as kan 2001 sebelum sebenernya gak sebanyak itu terus apalagi ya udah sih yang paling berkesan itu percintaan lo percintaan gitu sih jomblo 2 tahun saya bang lu sih yang gatol udah 2 tahun aja ya 2021 gue Desember putus cepet banget ya sama yang terakhir itu kan tukai Naludin jawa nama-nya jawa-jawa Darren ngomong-ngomong jendaludin jendaludin namanya ya anjing ini udah 2 tahun nih jomblo jadi mungkin selalu si gua 2024 itu kali ya bang bukannya sorry nih bang bukannya abang waktu itu katanya lagi deket sama cv bang deket sama cv kan selalu ada kan kok main cmb terus wah deket mah banyak deket kan deket-deket gitu mah ada-ada aja lah dari cmb ada yang udah deket terus sama dari ghosting jangan-jangan cmb itu ya bawa buzzer ya buat ngemesh cowok doang anjing tapi gak dijadiin ghosting sih lumayan banyak ya cmb buat di php-in doang ya ya lu udah naik ya cowok jangan-jangan lu dibayar loh sama cmb itu cewek-cewek ini lama-lama memberi harapan buat para pria mentalnya terus di di drop jatuhin lumayan banyak sih ghostingan dari cmb mungkin banyak kurang atraktif gitu pasti lebih banyak cewek yang nge-ghosting karena kan kita cowok kan di cmb kan yang nge-like dikit kalau cowok perbandingan cowok sama cewek iya cewek kan sehari bisa buset berapa cowok yang nge-like ibaratnya gitu kan tapi kita kan matchnya belum tentu seminggu sekali iya loh bener loh ada-ada maksudnya gitu ya ada iya ada maksudnya kayak buset nih kamu main tiap hari kok gak ada nih yang bisa lagi kemarau iya lagi kering banget sampai berasa apa gue kureng gak apa gue sempet kayak apa gue interested gue coba dua gender kali ya itu sih udah gila sih gue sih gak kayak gitu ya kalau percintaan sih sama gak ada beda apalagi paling oh paling ada hal baru gak ada hal baru yang lo lakuin gak gue lupa rumah gue tuh lunas tahun ini tahun lalu ya kayaknya tahun ini dia baru lunas deh cuma ada setahun ya lunas akhirnya apa ya rumah aku udah lunas pindah udah hak milik ya pindah hak milik mau bang aku pindah bang tunggu ayo biar olahraga bareng punya apa aku punya pasangan dulu bang aduh kalau lo pindah kalau udah ada pasangannya ya der temennya der di rumah der beset udah apa kalau gak dapet nih pasangannya dianggur nih rumahnya ya enggak juga sih oh mungkin ya sama itu resolusi gue tahun ini gue mau renov saya mau at least gak kosong lah tuh rumah lah jadi kalau gue mau nginep disana bisa kasih interior iya kasih interior jadi gak harus bener-bener nunggu punya pasangan baru gue menetap disana enggak ntar kan ada misalnya gue nginep satu minggu disana bisa apa anak-anak yang di BSD bisa ngobrol bisa apa rasain gitu aja jadi ini tuh kayak apa ya kayak Airbnb kayak Airbnb pribadi gitu mahal tuh Airbnb jadi Airbnb-nya mahal ya maka rumah juga gak bagus soalnya kalau biar kosong terus gitu gak diurus bisa diisi terus itu iya makanya jadi rencananya seperti itu sih apalagi Tan apalagi Tan kenapa something new yang lo lakuin di 2023 apa yang something new belum pernah lo lakuin gitu apa ya gak ada sih depan PC doang ya monoton banget hidup gue gue tuh orangnya gak suka mencoba sesuatu yang baru soalnya oke gak apa-apa jadi gak monoton hidup saya bang hidup saya gini-gini jaya depan PC aja lebih sering sabet town ya ya gue sabet town 3 kali 2, 3, 3 atau 4 kali ya kayaknya 3 kali deh pokoknya keseringan deh empire-nya gue udah muak udah udah gue udah gak mau sabet town lagi main kan kayak stun sekali lah maksimal capek sama sabet town udah kan gak menarik hidup saya pak gak menarik Darren lagi deh ya Darren lagi deh coba masih banyak Darren Darren masih banyak yang pengen diomongin gue tau gak ada gak ada gak gue lagi bantu mikir apa ya Devin ya gak ada hidup gue gini-gini aja bos oh padahal yang hidup oh ya nonton konser 2023 banyak oh iya gue nonton konser tahun ini eh Blackpink kapan tahun ini eh tahun ini tahun ini tahun ini 2023 awal maksudnya Maret kan Maret Maret ya oh iya Blackpink pertama kali juga tuh gue nonton konser ya itulah tahun ini gue jadi coba-coba yang belum pernah gue coba sebelum ya sama Coldplay iya iya nonton konser Coldplay terus kemarin ini apa twice ya banyak loh ya ini minggu-dua minggu lagi Yosobi oh lu nonton nonton disikat semua ya bradu disikat semua itu anak konser banget nih anak konser banget gue sekarang enggak bisa gue jadi februari enggak soalnya seru aja sebenernya nonton konser tuh ya kalau ada temennya satu sebenernya iya iya tapi itu pengaruh loh nonton konser sama temen yang asik tuh pengaruh kayak kalau misalnya enggak tuh lu kayak apalagi tau lagunya ya sama-sama tau lagunya sama-sama apa sih sama-sama se-interest lah kadang-kadang ada yang mau nonton konser cuma nemenin doa jadi cuma dijem kurang asik kalau gitu tapi kalau misalnya yang sama-sama interest tuh seru banget apalagi sama cewek iya mah itu gol seguh-gol tuh tonton konser atau at least apa sih liburan bareng kayaknya sama pacarnya paling penting punya pacarnya dulu aja lah itu yang lainnya bisa dibicarakan selanjutnya iyalah di waktu kita ke outplay depan kita belakang gak peluk-peluk gitu sebelah gue jokong marah lah kayak gue pisahin tuh yang hidup oh iya kok lu gitu deh peluk-peluk gimana lukun lu iya cek bener-bener banyak banget maksakan dong rangkul rangkul kan itu mah maksudnya sebelah gue jokong gitu gue mesti ngapain kan gitu kasian banget sih oh itu pas itu pas itu pas lagi lagi mati rasa lu ya agak itu baru putus pas lagi iya mati rasa kan enggak dong baru putus dong baru gak bangunan lalu tuh complete oh berarti berarti ada lagi tuh yang putus di saat itu dia lu ngatung sekarang lu kalau sebut deh namanya sekarang ada putus juga der iya iya nadiah siapa lagi ya cek gak ada gitu ya pengalimainin kan main 2020 udah dong jangan di justru lang iya udah kan tadi yang mulu nih iya konser mungkin itu doang yang paling gue meras kayak anjir gue nonton konser banyak banget 2003 biasanya kan setan sekali habis 2003 semuanya konser gimana ya kayak iya kan habis ini pas covid juga jadi semuanya gencar-gencarnya mereka kayak bikin grup kayaknya deh semua artis atau dia konser yuk Indonesia gitu anjir tiap bulan bayangin tiap bulan coba gak jelas banget tiap bulan artisnya star-nya gesta pintang-pintang gede semua iya anjir tapi kayaknya biggest biggestnya tetap coldplay deh semuanya gue ada yang beritanya kan coldplay di Indonesia ngasilin 200 miliar 1 triliun 1 triliun buat Indonesia ekonominya ya ya buat pertutaran ekonominya tapi coldplaynya sendiri tuh ngasilin 200 miliar ajir paling gede yang mangkot di Singapura ya sampai 7 hari kan iya di Singapura sampai 7 hari tapi kan tahun ini farming duit iya yu yu woy udah masuk padahal kecil loh Singapura loh iya gimana bang kan artis juga ngeliat infrastruktur negaranya pas mau konser iya Singapura dapet penghasilan banyak banget dari turis itu oh ya pastilah udah lama-lama ya di Singapura Taylor Swift juga 6 hari kan enggak enggak Taylor Swift cuma 2 hari apa 3 hari yang 6 hari yang cuma 6 hari itu cuma coldplay artis internasional lama banget 6 hari ya itu pecahin rekor gila jadi warga lokal seinggris dia ntar orang sehari ke 6 katanya udah pake singlet cana pendek sama senang gokil ya gokil banget coldplay iya dia sehari di Indo aja udah jogging jadi mas-mas abang-abang gimana 2 minggu di Singapura udah makan patai dan nasi lemak disananya ngasilin banyak sih turisnya pada dateng semua Taylor Swift 6 hari aja di Singapura 6 hari juga 6 hari gila udah itu dapet marga Cina ya telur service itu karena dia find you capacity-nya 55 ribu hampir se-GBK GBK 70 ribu padahal kecil loh tapi ini ya dia di tengah-tengah sih di tengah-tengah banyak negara tengah-tengah ASEAN iya dia pusat Asia kan soalnya gila itu semua mantep tuh dan orang-orang negara lain pun pasti gak mau nonton di Singapura kan melihat liburan itu sih gue gak bisa bayangin sih itu bulan eh Januari ini kan Coldplay kan di iya iya Januari ini gimana di Singapura Singapura itu bakal gila banget itu di Singapura kayak gimana anjir sebagai penyanyi lo nyanyi 7 hari kurutur-turutur iya gue bingung loh kalau maksudnya mereka kan pasti set list gak mungkin beda semua ya pasti sama konsepnya sama siap hari tuh mungkin cuma beda 1, 2, 3 lagu doang gitu iya gue jadi mereka sih gue cuma semangat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sih gue kayak nyanyi sendiri dah lupa ada dah anjir bahkan mental deh dah mental penyanyi udah dia udah veteran coy iya veteran iya tapi kan capek ton justru veteran lebih duitnya gede banget cuy 6 kali konser di tempat yang sama sama di tempat yang beda-beda tuh beda energi anjir itu gak di ada istirahat gak kategori tiap hari berenep jedar itu lebih tai lagi bro mati dia suaranya abis gak ada break gak lah kan dia mau jogging dulu berapa lama konsernya 4 jam Marina B ya 4 jam ya main kasino dulu 2 jam 2 jam cuma 2 jam 15 menit 2 jam 20 menit lah maksimal masuk Marina B pasang 200 miliar dari Indo dihitung masih ada D4 D5 kantai lah enak nongkrongan aja dia udah biasa banget duitnya balik lagi ya balik lagi ke Singapura duit nyanyi oke nonton konser ya nonton konser iya itu deh sih kalau saya apa eh bapaknya selanjutnya cerita pak saya ya iya pak saya juga sedangnya bingung sih lu mah banyak lah tapi banyak sih banyak sih banyak iya ya banyak banyak nyoba akhirnya nge-gym lagi sama kayak Darren lebih banyak ini sih untuk kesenangan diri untuk kayak sports nyoba hal-hal baru diving juga kan itu hal baru di tahun ini itu termasuk sebuah big decision si diving terus buat rungkatnya juga ada di bisnis ada beberapa ada beberapa bisnis gak jalan juga tapi ada beberapa yang project baru juga ada di hal bisnis sebenernya banyak kerjaan sih cuman di karena saking banyaknya meeting dan segala macem jadi banyak ketemu orang-orang baru walaupun gak bisa gue sebut sebagai temen mereka tapi new face lah banyak new face bisa diajak ngomong sungai terus apalagi ya kalau dalam percintaan saya full lah 2023 gak jadi ya jomblo full jomblo saya deket deket deketnya 100 100 200 200 deket pemain banyak kalau deket pemain banyak watch your body come sih kalau nonton mah kalau deket banyak di ghosting juga banyak chance buat di ghostingnya juga banyak saya nge-ghosting orang juga banyak termasuk banyak eh lu ketemu berapa tahun emang ada 50 orang apa? lu ketemu berapa orang kayaknya banyak banget lemain banyak lemain banyak gak bisa lu itu item sih gak tau berapa kan gue bilang boleh ketemu ketemu banyak new face tapi karena 2023 ini 20 ada 30 ada itu CMB doang atau maksud lu semuanya total dari dikenalin temen dari CMB iya percintaan doang itu iya ketemu kayak the real kayak pengen ketemu dead blinded lah gila gak males ya udah kayak kadang udah males udah saya males bentar tapi dia ngeluh di 2023 anjing gue gak punya cewek nih bukannya gimana gini gue jelasin dulu anjing lu ya agak gak temu yang klik juga sama gue di 2023 ini belajar sesuatu yang baru juga kayak persepsi gue terhadap wanita karena semakin banyak ya semakin banyak gue ketemuan wanita nih di 2023 ini jadi ngebuat gue ngeliat wanita tuh kayak kompleks gitu sekarang lebih kompleks gak gak bulet gak bisa kayak ngomong nyaman doang gak bisa ngomong suka doang gitu udah gak bisa jadi ngeliat jadi kompleks gara-gara kebaikan menet ketemu wanita baru temen gue gak nikah deh dimana 30 sih semua zodiac udah ditemuin sama dia udah lah tapi tapi kalau terlalu lu nya terlalu picky juga susah ya nanti ya kayak gitu kan gue bilang gue jadi kompleks aja ngeliat hal ini yang jomblo jomblo-jomblo ini reflek dream flag apa boleh boleh penasaran juga sih gue langsung aja abis ini gimana gue jadi penasaran sendiri ya gak bisa begitu dong ya abis sih gue ntar aja itu lah jadi kalau dalam asmara itu tapi gue harap 2024 gue lebih bisa lah maksudnya bisa nemu lah gitu karena kan ya kalau gue ketau cewek jadi kayak mikir banyak aja ya ntar gimana ya ntar gini lagi gak ya ntar gitu lagi gak ya atau misalnya dia kayak gini gak ya dia kayak gitu gak ya lebih kayak gitu jadi kayak jadi picky banget jadi picky karena udah capek juga jadinya lama-lama gitu lama-lama jomblo tuh bikin lu picky asli deh ya betul ya selalu tetep suka cewek lah masih masih suka cewek saya penang aja relax santai saya tidak bengkok ya tapi itu keputusan lu sendiri lu mau jadi apa ya terserah lu tetep di support nanti Darren juga susit ngomong jangan keluar kan lu lebih berpotensi enggak enggak gue masih suka cewek terus di 2023 gue juga lebih banyak bersosialisasi daripada di depan PC masa sih iya iya dong gue ketemu kalau dia iya kalau dia iya gue ketemu teman-teman gue di SMA lagi beberapa kali bahkan diajakin untuk reunian lagi di SMA di SMA gue terus ketemu new face juga banyak gara-gara pekerjaan lagi ketemu wanita juga banyak gitu jadi kayak lebih banyak bersosialisasi gue daripada depan PC dan saya cukup senang karena menurut gue 2023 itu lebih untuk diri gue sendiri bukan untuk gimana ya ngomongnya kayak untuk nyenengin gue sendiri gitu loh bukan untuk orang lain jadi gue cukup senang 2023 2023 walaupun saya tidak punya pasangan tapi kan ada 100 orang itu yang melekapi hari lu enggak lah itu gak termasuk lah gak termasuk hitungan sih jatuhnya ngisi kekosongan enggak lah ya bener sih kalau lu gak ketemu orang lain ya tonnya bener kalau lu sendiri doang itu beda iye adalah efek dari orang lain ya mungkin ya dari salah satu yang gue temuin itu gue jadi diving bener bener jadi lu diving gara-gara dia ngomongin dia suka diving habis itu ngajakin gue gue masih mikir awalnya aduh terlalu drastic banget kalau gue diving gue gak bisa tenang gue gak bisa ini itu tahu tahu oh tahu tahu lah si mermit kan Ariel Ariel kan tapi yaudah intinya gitu tapi ada juga beberapa yang bikin gue jadi ngecobain hal baru juga ada gitu apa aja tuh ton coba dong hal baru apa aja olahraga atau apa oh gue futsal nyobain lagi tahun ini basket juga gue nyobain lagi sama temen SMA gue udah berapa tahun gue gak olahraga itu gue kayak 8 tahun ada kali 8-9 tahun gue udah gak main futsal lagi karena akhirnya gue main lagi termasuk hal baru kayak oh gue mau nyoba lagi gitu pake jersey siapa ton tim siapa ton saya iya eh gak usah di support banyak ya dari social energy sosial energy ya untungnya gue untungnya saya 2 orang X-over nih untungnya saya banyak lah ketemu orang-orang jadi inget di Bandung iya ketika di jam 2 keliling 3 introvert dan 2 extrovert joget-joget iya joget ketawa setan kita dera iya iya lumayan banyak lah ketemu orang baru new face tuh banyak di tahun ini 2023 gue gak ada lagi new face ada tuh new face tapi ya online doang gak berketemu real life ketemu real life banyak ratusan lah ratusan orang gue ketemu kewak semua lagi ya enggak eh cewek ada buat sebagai kerjaan ada kan yang gue bilang gitu good for you men iya baru bas 2023 ya sekarang 2024 yuk udah ya gue ya gue kan main gue ya devin udah coba apa sih yang kalian mau di 2024 ini kita ke Stella dulu 2024 sih gue paling rencananya ya gak bapak udah pindah ke rumah yang lebih gede ya daripada ini ya masih kontrak cuma ya lebih gede gue tau lo lo sendiri kan ini sempit sekali deh maksudnya untuk lo melakukan hal lain ini sempit sekali apalagi masak gue mencoba space masak gue gue tuh seneng masak tapi karena space-nya kurang jadi mager gue itu lo dua lantai kan sama satu lantai dua lantai tapi cilton kayak dapur dapur sama meja makan sama ya sama kamu lah semua jadi satu gitu oh iya kan Stella 2024 mau jadi athlete Olympic dia butuh rumah lebih gede gue bayangin bersihinnya kalau sendiri itu males kalau gitu gak dong kan panggil kan Stella mau jadiin kos-kosan oh gitu jadi bukos oh ini lu luar kamar udah langsung ini ya ruang tamu tetangga enggak dong kebawa enggak dong kebawa atas ini kan studio sama kamar mandi sama kamar tidur buka pintu kosong deh anjir saya di hutan mana ini gitu ya enggak banget deh rendah itu aja sih gue ngaku lagi anjir apa lagi lucu aja pindah rumah terus pindah rumah sama kayak mobil mungkin saya mau ya itu juga sama mungkin saya mau menseriuskan TikTok gitu ya bujo dia kayak saya kemarin review jujur saya suka banget segmen baru kalau Stella udah saya like itu apa-apa segmen baru ya gue kayak ini gue nyari barang-barang yang lagi viral gue review jadi kayak ini beneran gak sih kayak review orang gitu jadi jujur aja enggak ada di buat-buat enggak ada beneran ya lo tau bittersweet kan tahu bittersweet najlek kan hits banget ya itu gue review jeleng-jeleng cuma untuk otot rame bittersweetnya sampe nge-dm gue kakak tolong saya mau kirim review lagi gitu karena kalau endorse kalau endorse gimana kalau nggak bisa jujur kan ya pasti gue ngomongin negatifnya cuma yang gak ngejatuhin banget dong oke eh susah dong kalau brandnya gak mau ada negatif ya drama ya udah ditolak kan anjing itu kalau bayar agak gede tergantung idealisme lah nanti jatuhnya idealisme itu sel coba review jujur ha hu ho heng dong penasaran sel aja gitu dimana-mana makan udah kebayang sih rasanya itu oke deh oh sama satu lagi gue mungkin mau coba jadi extrovert enggak dulu kalau itu capek gue gak capek candle candle sama diffuser kayak gitu-gitu kan lu udah loh candle itu dulu kan gue hobi doang oh ini pengen gue seriusin masukin PT deh begir langsung ke kwangco dia minggu depannya dia langsung ke hutan dia metik lebah sendiri sarang lebah ngapain anjing sarang lebah metik sendiri sih udah berkata kan itu bahan-bahan candle ininya wax oh waxnya langsung dia ke hutan dia enggak enggak dulu deh ada yang bikin tuh seru liatinnya ngambil-ngambilin sarang itu gue sering nonton satisfying tau pas nge-motongnya iya iya dibuang dulu ujungnya yang udah kosong kameranya dientup lebah temen gue ada style? apa? sarang lebah di bangka 3 hektare lah ada dia itu banyak loh mungkin next level lah honeybee nya 2 hektare lah terus Stella coba not man apa man 2024 2024 rumah dulu bang rumah terus jaga kesehatan wih bener sih karena lu tau kan gue tuh ada jam kan sekarang karena gue tuh pernah jantung ini ya iya jantung gue tuh deg-degnya tuh kenceng banget terus gue pake aja tiba-tiba iya lagi main lagi streaming aja gitu kayak apa? kayak apa man? jantungnya kenceng banget kayaknya gue juga sering nih man iya tapi abis itu gue pake kan emang ada tuh episode-episode dimana jantung gue tuh 130-an wah cek EKG deh lo iya makanya abis itu gue mulai melambatkan hidup lebih sehat lagi sakit gak? enggak gue sakit gue gak ketahuan kenapa-napanya gue kayak ada at the moment gitu kayak gak sering ya kayak gak seminggu sekali juga kayak sebulan sekali lah ada kayak nyut-nyut gitu tapi kayak cuman 5-10 detik gitu kayak sakit banget duk-duk-duk-duk-duk-duk gitu gue gak sakit sih tapi sudah gue kayak mikirnya apa gue kebaikan kopi ya atau apa ya kayaknya enggak juga deh nah gimana kalo kita berlima general check-up iya gue mau gue mau satu ini gue satu ini cek darah cek darah sama general check-up tuh beda mau yang lebih dalem ya general check-up tuh ya lu cek satu badan lu ada isu apa enggak jadi gak cuma ambil darah udah apa sih? gantung tempat kalau semuanya lumayan sih gantung tempat dia ke gak mahal jadi ini ya sampe city scan gitu-gitu ya MRI gue gak tau kalo city scan gue gak tau tergantung paketnya gimana sih coba pokoknya kalo general check-up tuh pasti lumayan keluar duit banyak lah coba kan kayak itu berapa 10 tahun sekali kali lu lakuin gitu loh gak pernah gue tuh general check-up dari gue juga kadang sakit sih mungkin karena kopi atau rokok sih menurut gue ya kan gue udah gak ngerokok nah itu juga kopi tapi tetep gitu loh kan efek samping bekas mah ya makanya mungkin-mungkin itu dia gak tau masih di check terus apa lagi gimana? kesehatan? rumah rumah kesehatan? udah sih hidup gue kan gak meluk-meluk gitu-gitu aja lah pak sandang nih Darren banyak nih gila pikir keras banget buka lu anjay agak udah gue tahun ini gak ada gimana lebih jalanin aja lah nih jalanin lakuin dengan maksimal aja udah mantap sama oh pengen liburan paling kayaknya ya kalo bisa lah akhir tahun ayolah ayolah katanya mau ke Jepang gue ajakin ke Jepang beberapa kali iya iya gue ngeliat gak tau nih ke Jepang jadi apa enggak gue juga gak tau sih jadi apa enggak terakhir ke luar negeri gue kayak udah kenapa? 4 tahun lalu kayaknya udah udah gak pernah negeri mager ya? mager ya? mager ya? mager ya? mager ya? bukan mager cowo duit ya kan gue mau renov rumah ya itu betul duit bener lebih ke money ya money-money finansial tapi kalo emang ada rejeki kan gak ada yang tau gak ada yang tau gak ada yang tau kan bulan depan kalian dapet banyak endorsan amin 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 gak ada yang tau dapet banyak endorsan tapi terus dibayar juga amin endorsan gak dibayar sih gue gak pernah sih rilas banget lagi gue nanti kan nanti ke monitor ke monitor ada yang belum dibayar aja oh belum dibayar kadang tuh ada yang 2 bulan sampai 3 bulan baru bayar memang Mereka sampai close campaign dulu, terus pembukuan gimana-gimana baru luar finansialnya Tapi nggak mungkin nggak dibayar sih, kalau nggak dibayar sih keterlaluan ya Kriminal itu bro Paling lama paling 3 bulan lah ya 3 bulan, gue pernah 3 bulan baru ditampil, gue kayak, nih masuk duit apa ya? Iya, 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 gue juga, ini apa ya, uang apa ya gitu Oh ini, hajir, lama banget gue bilang, iya baru sempet bayarin gitu ya Anggapnya duit jatuh lah itu lah, anjir Iya, 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 iya Apa lagi, Dev? Udah, mau apa lagi ya? Ya, oh, apa ya? Nggak ada? Ya, pasangan nggak nih, yang buat serius sih? Malus sih, Dev Kita bertiga ya, kita bertiga ya, 2024 ya, punya gandengan ya Iya, iya Nggak jadi, tapi ya, gue usahin, pasti gue usahin Anjay, kemungkinan ya, asik Udah dapet deh Calon, udah ada Yang dipegang udah ada nih, bro Udah ada pegangan ya Gila bisa klik lagi hati gue ya, bro Udah ikut sesi kelas kita bersama Anton Emang keras itu, Aji Sisa coy Udah ikut sesi kelas, gue malu, nanti gue tambah kelas lagi ya minggu depan Eh, Devin udah, gue ya Gue Yang pasti loga Terus Bisa diving ke Indonesia bagian timur Dan mau NTT NTT timur nggak sih? Iya Lu sapa ngga ada timur NTT kan masih width ade Dia tengah nggak sih? NTT kan masih width Ya, pokoknya mentok-mentok Ambon lah Di Ambon Di bawah Papua Atau Sulawesi Eh, Sulawesi Makassar, Makassar Terus Diving udah Gue loga jalan Harapan ya namanya resolusi kan nggak masalah Bener Ya, gandengan tuh Dan asmara gue dapet Dari dapet Walaupun Ya, nggak janji Gue bilang kan nggak janji Tapi gue bakal nyesain Lu dipaksain Lu mau janji sama siapa sih? Sama kalian Nggak ada yang nuntut lu Nggak ada yang nuntut dari tadi Ya nuntut saya ke atas Kita bertiga Tadi kan gue bilang kita bertiga Oh Terus Apalagi ya Yang termasuk big itu doang sih Tiga itu doang Si saya mungkin Harus Dilihat Seiring berjalannya 2024 ini Gimana Mungkin pengaruh lingkungan Mungkin apa kan Bisa Mempengaruhi Decision kita Mas Iya kan Ya kan gue bilang Lingkungan bisa mempengaruhi Decision kita Walaupun itu kecil Atau mungkin juga Besar Gitu Iya betul Siapa tau Saya ketemu orang ini Lingkungan ini Tau-tau saya pindah Dari Indonesia Tidak di Indonesia lagi Itu kan Decision Sebat ya Saya udahin dulu deh Sampai disini Karena dibawa berisik banget Ya Ada tamu Kayaknya nyokap gue balik deh Habis dari Bali Healing banget nih Healing Dibilang pengen ke Bali Udah gue kirim ke Bali Anjay Anjay gue kirim bro Dikira paket Sam day Sam day ya Sam day Nyokap lo minta Mau liburan nih ke Bali Masa lo gak kasih Yaudah Kasih aja Kasian kan Gue juga mau ton Lu gak kasih Lu siap Sampai 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 kita kan ada satu family Autofam Spotify Sampai gue mau ngomong Spotify ya Satu family Bener sih Yaudah Sampai sini dulu Semoga Resolusi kalian juga Buat yang nonton Semua Di 2024 ini Bisa tercapai Kita doain yang terbaik Di 2024 ini Gak ada bencana Aneh-aneh juga Buat Indonesia Amin 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 Jadi Sampai sini dulu Jangan lupa untuk di like Di komen Di subscribe Semua channel Kita Sampai jumpa Di video Berikutnya Bye-bye Bye-bye